Viral Influencer Parenting berinisial MI juga sekaligus pemilik tempat penitipan anak atau daycare di Harjamukti. Cimanggis, Depok, diduga melakukan penganiayaan terhadap balita berinisial MK berusia 2 tahun peristiwa ini terungkap setelah ibu korban. Rizky Dwi Utari 28 tahun, mendapat laporan dari seorang guru dan terkonfirmasi dengan hasil rekaman CCTV salah satu ruangan. Kronologi Rizky mengatakan, peristiwa dugaan penganiayaan buah hatinya terjadi di daycare pelaku pada Senin 10 Juni 2024 saat itu merupakan pekan-pekan awal MK memasuki daycare milik MI. Dimana seharusnya korban masih dalam tahap adaptasi. Tanggal 10 Juni 2024, itu anak saya mendapatkan kekerasan berupa pemukulan di beberapa bagian tubuh. Lalu ditendang perutnya sampai dia jatuh sampai dia tersungkur. Lalu juga ada ditusuk sebuah alat di bagian punggung. Kata Rizky di Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Gondang dia. Menteng. Jakarta Pusat. Selasa 30 Juli 2024, bukti itu cocok dengan bukti yang saya punya. Yaitu foto memar-memar di badan anak saya setelah dia pulang dari daycare. Ujar Rizky melanjutkan. Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial Ex The Mid Is Back, mulanya MK bersama balita lain tengah berada di salah satu ruangan sambil menangis. Rekaman CCTV tersebut terekam pada Senin 10 Juni 2024 sekitar pukul 09.02 waktu Indonesia Barat. Tak berselang lama, seseorang yang diduga MI masuk ke dalam ruangan. Melihat hal tersebut, MK langsung memeluk kaki kiri MI sambil menangis histeris. Namun, tiba-tiba MI memukul dan mencubit MK sampai terjatuh entah apa sebabnya MI melakukan hal tersebut saat MI hendak keluar dari ruangan. MK langsung berdiri dan kembali memeluk kaki kiri korban. Tetapi pelaku justru menendangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!